Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat madrasah Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Kali ini saya akan memberikan tutorial Kepada kepala madrasah Wakil kepala madrasah Ataupun pengawas madrasah Di akun eksekutif Di aplikasi e-learning madrasah Ini tampilan awal login Ini sudah login Di halaman e-learning madrasahnya Di sini ada menu dashboard awal Di menu dashboard ini Tertera informasi Ada 2 orang akun eksekutif Kemudian guru Ada 29 orang dan siswanya ada 246 orang Kemudian kalau kita scroll ke bawah Di sini ada tampilan 20 last login Jadi dari akun eksekutif ini Kepala madrasah, pengawas madrasah Ini bisa melihat login Yang terakhir login Di sini terteranya Dan ya aktifah login aplikasi Tanggal sekian, pukul sekian Jadi kelihatan aktivitasnya Ya sebab saja yang login Kemudian di sini Di versi 1.2 Ini yang tertampil adalah 20 last Kemudian untuk panduan Bisa di download di sini Ada menu panduan Kemudian monitoring e-learning Kita langsung coba ke menu Monitoring e-learning ya Ini ada kelas 10 Ini ada kelas 10 Kemudian kelas-kelas apa saja Yang sudah dibuat oleh guru-gurunya Ini sekali ya Kita coba masuk ke satu kelas Di kelas 10 Kita coba masuk ke kelasnya Bahasa Inggris ya 10 IPS 2 Oke Di sini kita bisa melihat Akun sekutif ini bisa melihat info kelas Yang pertama Ini ada kelasnya Nama ruang kelas Kemudian deskripsi kelasnya Nama guru Mata pelajaran Agenda pertemuan Dan tanggal pembatan kelas Kemudian SKL Ada KI Tiga Pengetahuan Dan KD Ini tertara Kemudian rencana pembelajaran Di aplikasi versi 1.2 ini Rencana pembelajarannya ada penambahan Ada penambahan update tujuan pembelajaran Metode media Atau sumber belajar Dan kegiatan pembelajaran Ini karena di update Belum diisi ya Karena ini pembatannya sudah kemarin Waktu di versi 1.1 Kemudian bahan ajar Sudah ada bahan ajar 1 Yang di share oleh guru ke siswa Kemudian siswa di sini Bisa dilihat Ada siswa yang sudah Ada di dalam kelas itu Yang sudah tergabung Ada 21 siswa Kemudian absensi Ini absensi dilakukan oleh guru ya Namun ini Masih belum optimal dalam penggunaan absensi Karena masih banyak terdapat siswa yang terkendala Masih terkendala untuk online atau mengikuti e-learning ini Kemudian jurnal guru Ini jurnal guru Ini diseoleh guru ketika ada kejadian Atau perilaku ketika di kelas Ataupun di kelas online Kemudian rekap nilai rapor Ini tahap akhir Dari guru-guru pemberian nilai Ini bisa dilihat oleh Kepala Madrasa Wakil Kepala Madrasa Ataupun tokus Madrasa yang terkabung di akun Eksekutif Kemudian berikutnya ini ada ya Sama semuanya Ini bisa kita lihat kelas-kelas yang lain juga Misalnya kita lihat Kelas Sosiologi Ini sudah ada SKL Rencana Pembelajaran Sama ya Bahan Ajar Nah ini adatnya sudah terisi Kemudian kita lihat ke penilaian kinerja Jadi disini juga Kepala Madrasa bisa memberikan Penilaian kinerja kepada guru-gurunya Kemudian juga bisa langsung lihat disini Jumlah kelas yang sudah dibuat oleh guru Masing-masing guru Disini ada Guru mata pelajaran ya Bahasa asing Ini baru satu Ruang kelas online Disini empat Berarti empat ruang kelas online Sembilan Sembilan ruang kelas online Ini bisa kita langsung Berikan penilaian Misalnya Oh Disini kita beli cukup Kemudian baik-baik Atau misalnya disini Baik sekali Nah nanti ini Akan masuk ke Ke recap Baya laporan penilaian Disini ada laporan penilaian Disini ada langsung Laku perang rekabetrasi penilaian kinerja guru Nah disini disini ada Ini masuk langsung otomatis Masuk disini Kemudian menu Selanjutnya Yaitu terakhir ada di pengaturan Di pengaturan ini ada Pengaturan tahun pelajaran Jadi bisa dirubah disini Selain di akun operator Kemudian juga ada Hapus Semua data guru disini Jadi Tapi tolong ini hati-hati ya Sebelum menekan ini Pastikan Memang mau dihapus Atau kan Atau sebelumnya Sudah melakukan backup Database Nah kemudian disini Jika ada hapus data siswa Yang ini mungkin Mungkin terjadi kesalahan Upload Atau Jadi kesalahannya Dilekkan oleh operator Ya Ternyata ada double Misalnya ya Ini bisa kita Hapus seluruhnya Misalnya saya Hapus disini Hapus data siswa Kelas 10 Rombol all Saya klik Hapus disini Oke Ini Hapus ya Kita refresh Ini hapus siswanya Hapus data siswanya Sedia Orang belinya masih ada Mungkin itu saja Yang bisa diberikan ya Tutorial ini Untuk akun ekskutif ini Hanya Sederhana ya Hanya ada 3 menu disini 3 menu utama Monitoring Penelan kinerja Dan laporan Penelan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih